hey guys welcome back to my channel so for today's video I am not wearing makeup again as you can see di sini I'm not wearing any complexion at all cuma pakai alis dan juga lipstick because as you can see from the title today I'm doing a video about my fiancee buys my makeup jadi untuk video kali ini aku bakal nyobain makeup-makeup yang dipilihin dan juga disponsori oleh my fiance T aka Maji sebenarnya agak sulit untuk nge-describe Maji tapi if you follow me on Instagram maybe you know a little about him tapi if you don't pokoknya intinya Maji adalah a soldier tidak kira apakah seorang soldier bisa memilih makeup untuk pasangannya dan selain itu selain he's just a soldier tapi in general dia emang tipe orang yang apa ya yang kayak tegas dan bukan yang hahaha bukan kayak gitu loh jadi kayak kayaknya seru aja deh untuk melihat pilihan makeup dia untuk pasangannya itu seperti apa jadi kalau kalian penasaran kira-kira makeup apa sih yang dipilih dan apakah akan cocok sama aku apa enggak then keep watching and let's get started okay guys so my bunny ears are ready to go dan sekarang kita bisa play with makeup okay guys so let's get started this is the shopping bag dan di sini aku bakal nunjukin apa ya satu persatu packagingnya dan sekaligus mungkin kayak we can do a little haul dan juga review ya for each product because I think it'll be fun oh my gosh Maji is super cute okay you guys I am honestly still deciding apakah aku harus bikin full makeup apa enggak karena yang dibeliin ini enggak full face makeup ya jadi kayak nggak ada eyeshadownya terus apalagi ya enggak ada kayak alis dan lipstick by the way thank you so much Maji for sponsoring this video like literally sponsoring this video jadi yang pertama aku pengen cobain ini 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 adalah primer dari Estee Lauder this is called the smoother universal perfecting primer ini buat base makeup ya jadi mari kita coba sih di base atau primer dari Estee Lauder ini jadi packagingnya adalah seperti ini this is the box ini tuh isinya 30 mili and the inside is like this this is what it looks like in the box it's super cute dia handy gitu ya kayak kecil tapi kayak enak buat dibawa kemana-mana dan dia tuh isinya 30 mili so let's just try it out ya jadi dibukanya tinggal di twist kayak gini ya Oh my gosh lucu banget Maji got me a primer so cute he probably ask kayaknya dia as the lady gitu deh kayak oh wow tuh warnanya kayak putih tapi agak bening-bening gitu gue bakal coba pakai on my skin disini I'm using a hand mirror from SK oh my gosh I love it I love the texture any texture enak banget smells so good FYI mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera tapi intinya ini automatically makes your face langsung smooth bener-bener smooth gitu jadi wajah aku kan kayak ada jerawat-jerot kecil gitu ya kayak over here terus kayak di bawah mata juga ada jerawat-jerot kecil gitu terus pas aku pakai si primer dari Estee Lauder ini dia tuh membuat even jerawat-jerawat aku tuh rasanya kayak langsung smooth gitu loh jadi even though aku ada jerawat kecil tapi rasanya kayak smooth aja it evens out my skin so much it feels like butter honestly jadi pas aku olesin tadi tuh kayak butter gitu ya bener-bener just melts away to your skin terus dia bikin jerawat aku halus jadi semuanya my face is just so smooth right now bener-bener halus aja gitu Mas you did such a good job picking out the primer so it's a two thumbs up for me for the primer I love it very very good okay moving on to the next one jadi Maji did not get me a concealer jadi kita bakal skip concealer-nya dan kita bakal lanjutin aja ke foundation jadi untuk foundation let me see Oke pemirsa jadi kita tidak dikasih concealer ya ternyata namun kita dikasih foundation not one not two but we got three foundation I know why dia beli tiga macam pasti dia beli karena dia nggak tahu which color which tone to buy jadi he got three yang pertama ada dari benefit that's the first one namanya hello happy flawless brightening foundation terus yang kedua ada Couture City Balm dari Givenchy dan yang ketiga ada the double wear stain place makeup Estée Lauder ikhlas jadi untuk yang pertama yang benefit pump what wah ini foundation kan Oh oke jadi tadi pas awal keluar dia tuh kayak warnanya transparent and I'm like what apakah ini sebuah primer juga dan ternyata dia baru keluar warnanya gitu dari first impression aku untuk warnanya ini terlalu tua for me selanjutnya adalah yang Givenchy let's try it out so for Givenchy warnanya jadi ini yang benefit terus yang bawahnya yang Givenchy then untuk foundation terakhir we have the Estée Lauder one ini yang double wear okay for my first impression ini very very dark ya oke guys jadi disini kita ada warna yang sangat 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 berbeda oh my gosh was jadi yang ini the darkest one adalah yang Estée Lauder ini Givenchy yang paling bright terus yang ini tuh yang benefit I have my sponge share ready dan udah dibasahin juga tadi with just water by the way ini sponge atau beauty blendernya I got it from Carice is my favorite sponge dan juga beauty blender Carice tuh kayak produk lokal gitu but they make the coolest and the best sponges ever for me at least dan ini aku belinya di Shopee Mall I don't really use sponges yang bener-bener mahal banget kan banyak ya beauty blender yang harganya tuh melejek banget menurut aku nggak masuk akal maksudnya dengan harga yang segini aja tuh udah bagus banget menurut aku so I just this is what I use FYI aku udah pakai sponge ini selama kurang lebih setahunan dan dia masih bagus banget 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 dan itu kayak sama sekali nggak robek gitu loh I love it so much ini bagus banget menurut aku dan dia produk lokal oke guys aku bakal nyobain dulu foundationnya yang pertama tadi yang benefit kan jadi kita cobain dulu yang benefit ya I'll just put it over here a little bit just gonna put it on my face wooo ternyata pas aku taruh yang benefit on my face warnanya oke juga ya maksudnya kayak dia I feel like it blends out with my face maksudnya nggak terlalu dark juga tadi aku kira dia bakal dark gitu loh setengah muka aku mau nyobain benefit terus setengah wajahnya lagi aku mau nyobain yang Givenchy honestly dari warnanya it blends to my face cuman dia kayak nggak membuat kayak aku merasa oke aku udah pakai foundation aku nggak merasa seperti itu sih cuman ternyata warnanya cocok tapi untuk teksturnya dan I don't know hasilnya it doesn't really give me anything oke guys selanjutnya mari kita coba yang Givenchy I'm gonna put it on my left side over here ini kayak super matte gitu deh kayaknya interesting oh that's nice that's pretty okay Givenchy I like you gonna show you closely jadi kalo kalian bisa liat yang half of my face yang di sebelah kanan dia nggak nge-cover apapun ya jadi kayak there's no coverage at all kayak ini bener-bener kalian masih bisa liat texture dari jerawat-jerawat aku tuh it's still there cuman yang untuk yang bagian kiri sini yang Givenchy dia kayak menyamarkan gitu loh jadi kayak dia lebih high coverage dibanding yang ini cuman nggak full coverage juga ya karena masih ada kayak my texture masih keliatan cuman lumayan sih menurut aku I think it's good yang Givenchy dia cocok tapi yang benefit kurang cocok sama aku jadi aku bakal ngapus yang benefit dan aku bakal ganti sama yang Estée Lauder so I'll be right back so I'm gonna clean my face half of my face with micellar water this is the micellar water that I've been using for years and years ini tuh dari Garnier dan dia adalah buat oily acne prone skin jadi ini cocok banget for me okay guys jadi udah aku bersihin nih half of my face dan aku bakal lanjut pake Estée Lauder yang terakhir ini ya serata kurang jadi aku bakal nambahin lagi by the way Estée Lauder ini kalo dia jatoh fix wassalam karena ya udah kalo dia jatoh kayaknya dia pecah deh oh my goodness oke ini fixy warnanya terlalu gelap buat aku cuman teksturnya bagus banget I love it sumpah ini bagus banget loh teksturnya it's kinda hard for me to show you guys karena aku pake lighting kan cuman pada intinya oh how do I tell you ini tekstnya bagus banget dan ini super high coverage kalo kalian bisa liat perbedaan yang sebelah sini sama yang sini wow tadi kalian udah liat kan perbedaan yang benefit sama yang Givenchy yang benefit tuh bener-bener oke dia langsung kalah ya yang Givenchy dia menang nah sekarang sama yang Estée Lauder si Givenchy fix kalah Estée Lauder pemenangnya this is pretty you guys ini bener-bener high coverage banget ya yang Estée Lauder love 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 it aku suka banget foundation yang high coverage dan ini bener-bener my kind of foundation dia yang bener-bener high coverage banget dan ada perbedaannya gitu loh you know you're using foundation jadi dia bukan yang natural gitu dia hasilnya matte finish gitu tapi bukan matte yang bikin kulit kering ya finishnya tuh cantik banget I love it oh my gosh I love this one so much oke fix berarti Givenchy juara 2 dan juara pertamanya adalah Estée Lauder thank you so much Magie I am so happy for this bagus banget cuman I just wish tonenya aku bisa dapet yang lebih muda daripada ini kalo misalkan dia lebih bright lagi yang lebih cocok sama kulit aku kayaknya dia bakal super perfect cuman gampang lah ini bisa diakalin ya I can mix this pake foundation yang biasa aku pake I'm not gonna tell you what that is karena I'll make another video about it later tapi intinya I'm so happy for this one si Estée Lauder aku suka banget oke moving on to the next one kita pake bedak disini kita ada Dior Skin Forever so let's try this out so this is the box namanya Dior Skin Forever ini Extreme Control jadi dia tuh cocok buat kulit berminyak ya karena dia tuh ada PS20 SPF dan dia juga ada oil controlnya dan dia tuh perfect matte powder makeup extreme wear pore refining effect jadi ini tuh finishnya lebih ke matte ya let's open it up so the packaging is like this so pretty dan kalo kita buka lebih pretty lagi it's like this dalamnya seperti ini super pretty pokoknya kalo Dior aku percaya aja deh sama dia kayak kita gak boleh se-uzan sama Dior karena semua produknya mereka bagus-bagus hasilnya kayak beneran serius matte gitu loh oke aku bakal pake setengah doang ya untuk yang sebelah kirinya aku mau pake yang powder yang satu lagi itu lebih untuk luminous dan glownya gitu loh jadi ini untuk yang matte aku pake sebelah kanan tadi pake Estée Lauder yang matte juga kan conditionnya terus ini aku pake bedaknya juga bedak untuk yang matte dan oil control perfect banget pake powder dari si Dior ini karena dia makin makin high coverage lagi dan juga sungguh amat matte banget I love 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 oke jadi untuk powder Manji is so cute kita ada Chanel disini yang Le Beige powder you know what I'm not even gonna read it it's in French literally intinya dia adalah healthy glow luminous color light oke jadi honestly selama ini menurut aku ya ini menurut pribadi aku as you know Chanel kan yang kayak tipe classy kayak gitu ya jadi what I love about their products adalah definitely packagingnya mereka liat deh dia cantik banget kan kalo Chanel tuh pasti packagingnya super cantik banget dan sama seperti Dior kita dapet pouchnya juga kayak pouch blue drew gitu terus this is the powder the luminous powder cuman sejauh ini sih ya menurut aku gak tau ya mungkin ini di kulit aku aja menurut aku Chanel gak terlalu membuat impact besar untuk kulit aku maksudnya gak keliatan banget gitu tapi kita coba aja ya Chanel menurut aku ibaratnya dia tuh kayak punya merek aja gitu ya aku lebih cocok sama si Dior ketimbang Chanel selama ini karena kalo Chanel itu dia dia lucu di packaging aja gitu dia super classy dan dia udah punya nama gitu kayak dia oke kalo misalkan pake Chanel artinya you're a classy person gitu cuman untuk makeupnya I don't really feel like there's anything different but let's just try it out jadi di dalemnya kita dapet a little brush like this liat deh cantik banget kan kayak of course cantik banget dan dalamnya juga seperti ini jadi ini luminous light ya mungkin ini seperti highlighter tapi untuk your whole face gitu let's just try it out dan kita dapet mirarnya juga pokoknya kalo packaging gak usah ditanya dia Chanel pasti bagus banget dan super classy halo halo by the way dia wangi banget kayak wangi rose gitu cantik banget kan ya kan kalo boleh jujur there's no effect at all see as I told you ini bener-bener gak ada efek apapun apakah ada glitter glitternya? tidak ada juga you know what I'm gonna show you guys what I'm talking about jadi I'm gonna put my finger disini dan aku bakal show you to you guys ya nah keliatan gak gak terlalu kan kayak yaudah aja gitu kayak cuman yaudah powder aja gitu honestly ini sama sekali there's no effect on my face at all Dior will still be my favorite Dior has the best powder ever for me I mean it's my favorite jadi kayak kalo kalian beli Chanel tuh kayak kita satisfiednya tuh bukan karena produknya tapi karena packagingnya karena super cantik banget packagingnya kan literally karena itu doang dan dia compact banget kan kayak masuk ke dalam tas kecil tas besar dan dia cantik untuk dibawa-bawa jadi kalo misalkan kalian mau pergi terus kalian bawa si Chanel ini cantik banget gitu kan kayak buat touch up touch up atau mau pake lipstick ya udah pake ini aja biar super cute gitu bisa pake si Chanel ini cuman kalo untuk bekerjanya kurang terlalu bermanfaat ya dear tapi berhubung kita disponsori oleh Magi I am still super grateful for this jadi thank you so much Magi I'm still happy karena ini super cute okay you guys last but not least kita disini ada Glowing Face Palette dari Dior namanya Dior Backstage Face Palette Glow Face Palette by the way I've heard about this dan udah lama juga aku pengen ini jadi I am so happy that must got me this one karena kayaknya dia melihat deh aku searching-searching si ini and he got me this one I am so excited I am honestly so 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 happy for this one karena bahkan I love this one sebelum aku punya ini pun aku udah in love banget sama ini jadi mungkin you guys have heard about this before pasti kalian kurang lebih udah tau lah ya tentang si Dior Backstage ini bagus banget dia kayak super pigmented banget dan shimmernya tuh bener-bener yang bukan main-main basah-basi gitu loh bener-bener shimmer yang bagus banget jadi disini they have 4 colors disini ada warna yang putih atau white terus ada juga disini warna yang goldnya mereka terus ada yang warna bronze-nya juga dan disini ada yang warna blush pink jadi ini definitely for the blush jadi untuk bronzer aku bakal pake kayak sponge 73 gitu I love using this kalo untuk bronzer gitu ini ga ada merknya kalo ga salah di Watson atau Guardian gitu you guys can just check it out pasti ada so let's try the bronzer over here dan kita coba untuk nge-bronze our face oh my goodness this is so gorgeous dia bener-bener tidak bermain ya dear as you can see pipi aku kan kayak super duper triple totally tembang banget ya jadi kayak contouring is my life jadi ini bener-bener crucial banget liat deh gila kayak sekali aja tuh udah langsung keliatan gitu loh i hope i can contour bagian dahi aku juga bagian atasnya just a little bit supaya berwarna dikit lah ya jadi kayak agak kelihat hidup biar kayak ga pucet terus kayak keliatan ada kehidupan aja gitu kayak ga kayak skeleton oh my gosh so pretty ini pigmentednya bagus banget oh my gosh pusing bagus banget next mari kita pake si blush-nya ya the blush, the pink blush over here disini aku pake brush dari Sephora mari kita coba blush-nya oh wow oh my gosh guys damn that is gorgeous ini bener-bener blush tapi sekaligus bisa nge-highlighterin pipi kita gitu loh jadi kayak lebih hidup gitu loh pas udah di-apply to my face si pinknya tuh jadi kayak pink light gitu loh kayak light pink gitu loh cantik banget aku suka wow i am definitely in love oke guys jadi blush-nya udah cukup for me ya liat deh bahkan si Chanel yang powder tadi yang katanya luminous glow or whatever itu sama sekali ga ada apa-apanya ketimbang highlighter blush dari si Dior ini kalo kalian bisa liat ini super glowing banget ya pipi aku kayak cereng gitu kayak beda-beda bersinar banget jadi udah aku pake nih si bronzer tadi kan buat contour terus yang si pink ini udah aku pake juga buat blush nah yang atas pengen aku akalin aku pengen pake sebagai eyeshadow ya aku bakal pake jari aja biar cepet aku pengen pake di bagian kelingking aku oh my goodness liat deh gila ini cuma pake tangan doang aja kayak gini loh dan corner of my eyes udah aku pake ini yang warna gold dan untuk di innernya aku mau pake yang warna white ini aku bakal pake jari manis aku look at that gila ya pigmentnya gila banget and we're done oke guys jadi ini adalah hasil dari makeup aku tadi i love it so much kalo kalian liat ini bener-bener hasilnya langsung luminous banget beda ya dari pas awal tadi aku bikin video ini kayak aku pucet banget dan sekarang udah berwarna i feel like a human i feel super healthy bener-bener rasanya healthy banget my skin dan warna dari si contouring atau highlighter palette ini bener-bener gak norak sama sekali ya kayak bener-bener gila ini smooth banget aku paling suka sama si bagian kanan wajahku ya oke guys kita udah sampe di akhir video kita kali ini thank you guys so much for watching dan if you guys want more videos like this don't forget to hit that subscribe button down below and I'll see you next time